Jatuh dari panggung setinggi 2 meter, gara-gara ditarik fans yang minta salaman, penyanyi tantri kotak tidak dendam, ia justru memaafkan penggemarnya itu. Apalagi penonton yang menarik tangan tantri sudah meminta maaf lewat sebuah video, untuk acara ini, saya tadi udah menarik tangan tantri dengan tidak sengaja. Dan saya mohon maaf atas kejadian tadi yang sebenar-benarnya dan yang setulus-tulusnya. Saya minta maaf, kata penonton yang tidak disebutkan namanya itu, video permintaan maaf itu tampaknya dibuat tak lama setelah insiden terjadi, saat ia diamankan di belakang panggung. Tantri mengunggah video itu di Instagram story-nya. Ia mengatakan telah memaafkannya. Masnya sudah minta maaf. Saya maafkan mas, tulis tantri, seperti diunggah di Instagram, Sabtu, 13 Juli 2024, tantri berpikiran positif saja. Mungkin, kata dia, si penonton terlalu gembira bisa bersalaman dengan dirinya, saya enggak menyalahkan dia, bisa jadi dia overexcited jadi responsnya jadi penginarik, papar tantri, bukan cuma memaafkan. Ketika jatuh dari panggung, penyanyi bernama asli tantri Shalindri Ijlasari itu juga tampak mencegah orang-orang menghakimi si penonton yang menariknya tersebut. Insiden itu terjadi ketika tantri manggung di Cianjur, Jawa Barat. Dalam satu kesempatan, tantri sedang bernyanyi di bibir panggung, sambil berjongkok, tantri terlihat meladeni penonton yang mencoba bersalaman dengan dirinya. Namun bukannya bersalaman, tangan tantri justru ditarik penonton itu dan terjatuh. Beruntung fans band kotak sigap menyambut tubuh tantri, sehingga ia tidak cedera, tantri kemudian berteriak mengingatkan kerumunan agar tidak memukuli orang yang menariknya jatuh. Tidak sengaja, dan saya mohon maaf atas kejadian tadi yang sebenar-benarnya dan yang seterus-seterusnya. Saya minta maaf atas acara ini. Mohon maaf jika ada saya yang salah ataupun saya salah yang salah. Saya mohon maaf.